Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, gimana kabar anda? Semoga semua PPKC ya Oh ya, jumpa lagi dengan Yuniarum Kali ini aku mau masak tumis terong kentang dan tomat Nah, bagaimana cara memasakku? Silahkan simak ya Teman-teman, bahannya ada buah terong ungu panjang Kemudian 2 buah tomat dan 2 buah kentang Nah, bagaimana cara aku mau masak? Silahkan simak ya Terima kasih Kita iris tomatnya ya teman-teman Seperti ini irisnya ya Mengiris ini sesuai selera anda ya Tapi disini saya sepertinya ya Teman-teman, ini terongnya dikupas ya Dikupas seperti ini teman-teman Ada cedanya ya Nah, dikupas seperti ini ya teman-teman Supaya nampak bagus gitu loh teman-teman Sebenarnya ini terong setelah dicuci bersih itu Tidak usah dikuliti atau dikupas seperti ini Tidak masalah Tapi, dikuliti kan juga lebih bagus lah Oh ya teman-teman, sebelum dikupas seperti ini Tadi dikasih garam loh ya Nah, teman-teman Kita buang ya kepalanya Kita kupas sampai selesai teman-teman Oh ya teman-teman Terong ini bisa dimasak dengan berbagai macam cara loh ya Bisa di lodeh Dibakar Ataupun dikukus gitu teman-teman Apalagi di oven Dikasih garlic teman-teman Bawang Oh enak banget Sewer deh Kalau kentangnya jangan Dipisah-pisah langsung ya teman-teman Seperti ini Nah, seperti ini Kita masukin air ya Supaya tidak menguning ya Setelah dikupas Kentang masukkan ke dalam air Kita iris-iris Bulat-bulat ya teman-teman Seperti ini ya Teman-teman Bagi anda yang lagi ingin menurunkan badan Kentang diet ini sangat dianjurkan ya Untuk kalian Dan ketang goreng crispy juga tidak kalah rasanya Dengan tumis kentang ya Jadi silahkan dicoba di rumah masing-masing ya teman-teman Ini sudah selesai Teman-teman Ada tiga buah bawang merah Dan tiga putih bawang putih Kita kepe aja ya Biar cepat Ada dua capek Rawit Nah, kita goreng dulu sebentar ya Terongnya Sekian nanti jadinya gurih teman-teman Setelah minyak panas Kita tumis bawang merah dan bawang putihnya ya teman-teman Kita aduk-aduk sampai bawangnya harum ya Setelah bawangnya harum Kemudian kita masukkan yang pertama tomatnya Kita aduk-aduk ya teman-teman Baunya harum banget teman-teman Jadi lapar ini Nah, kita tutup ya Supaya tomatnya matang Nah, teman-teman Kita tunggu sebentar ya Kira-kira tomat sudah matang Kita buka Kemudian masukkan kentangnya ya teman-teman Nah, kita aduk ya Sampai merata Oh ya teman-teman Ini kentang bisa dimasak Dengan berbagai macam cara ya Cara memasak kentang itu Banyak banget Cara memasak kentang ala Hongkong Cara memasak kentang goreng Cara memasak kentang ala Cina Cara memasak kentang merah Dan semuanya itu masih banyak ya Ini kita tambahkan garam ya teman-teman Kemudian tambahkan kicap asin Secukupnya saja ya Kemudian tambahkan capi rawitnya Bagi teman-teman yang suka capi rawit banyak ya Yang suka pedas silahkan tambah yang lebih ya Kemudian tambahkan air Biar tidak kosong ya teman-teman Sebenarnya nambahnya air tadi Waktu sebelum memasakkan kentang tadi juga gak apa-apa Tapi ini sekarang baru aku masukkan gak apa-apa ya teman-teman Nah kita tambahkan gula ya Gula putih Terus garam Secukupnya saja loh teman-teman Jangan banyak-banyak ya Nah ini jangan keninggalan ya teman-teman Lada bubuk Ini yang membuat masakan itu sedap Apalagi dimasak secara udang Kentang udang baladu Wow mantap teman-teman Ini jangan lupa juga ya Kecap atau saus tomat ya Aduh Goyang-goyang teman-teman maaf ya Ini soalnya gak pakai tripod teman-teman Ini guys tumis kentang Terong Dan tomatnya sudah matang Siap dihidangkan ya Bagi anda yang suka silahkan dicoba di rumah Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita potong kentangnya ya teman-teman Dipotong seperti bentuk terongnya Nah seperti ini teman-teman Berikutnya saya iris jadi D8 Kalau teman-teman inginnya panjang-panjang Atau meng Mengapa Saya suka banget Tapi disini Jangan akan aku masak tumis Gak kalah juga rasanya ya teman-teman Oke Kita potong sampai selesai dulu ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton